Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah saya akan berbagi pengalaman tentang penyemayan yang gagal tumbuh seperti ini ini penyemayan bibit tomat bibit tomat ini yang sudah sebulan setengah ini enggak nunggu ini kita jump benihnya ini benih-benih benihnya tuh nggak nunggu tuh udah sebulan setengah tidak nunggu penyemayan yang gagal ini tomat dan kangkung pun busuk seperti ini ini kangkung gagal semua tidak ada yang nunggu dan saya coba pakai ini yang biasanya nunggu tetap tidak nunggu busuk ini biji kangkung mau busuk saya coba gagal lagi dan ini ada yang nunggu di sini tapi tidak maksimal seperti ini banyak yang gagalnya banyak yang tidak nunggu ini semua bibit awalnya semuanya bagus semua bagus ini semua sudah pernah saya tanam semua bagus seperti ini yang pernah saya tanam kangkung tumbuh bagus dan pernah saya coba di tempat ini juga tumbuh juga bagus beda dengan yang sekarang selain di balkon rumah saya pun menanam di halaman bawah mari kita lihat dan saya akan coba tunjukkan hasil 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 dan perkembangan penyemayan bibit kangkung dan bayam yang saya tanam di bawah rumah dengan dengan benih yang sama namun tempat yang berbeda yaitu di bawah di halaman karena penasaran kali ini saya menanam dengan menggunakan keranjang bekas buah-buahan ini dan ini adalah penyemayan kangkung kangkung seperti ini saya coba lagi dan hasilnya seperti ini hasilnya kurang maksimal dan ini adalah bayam sama hasilnya kurang maksimal banyak yang tidak nunggu ini kenapa saya katakan tidak maksimal karena penyemayan ini saya telah saya lakukan sejak tanggal tanggal 3 bulan 3 bulan 3 tahun 2019 saat ini tanggal 17 bulan 3 tahun 2019 jadi ini penyemayan sudah berumur 14 hari berarti ini benih kurang bagus bandingkan dengan penyemayan saya berikutnya dengan benih yang saya beli baru ini seperti ini nah alhamdulillah hasilnya maksimal tumbuh merata dan bayam bayam pun alhamdulillah hasilnya tumbuh dengan merata seperti ini karena penyemayan ini saya lakukan pada tanggal 13 bulan 3 tahun 2019 berarti ini penyemayan baru berumur 4 hari sedangkan ini berumur 14 hari selisih 10 hari namun hasilnya lebih bagus yang berumur 4 hari kenapa terjadi perbedaan yang signifikan dan sangat jauh perbedaannya dan ini pun permasalahannya baru saya ketahui setelah saya baca kembali kemasan benih benih ini maksudnya kemasan yang benih benih ini kebetulan benih ini merupakan benih sisa dari sebelumnya ini sebelumnya sudah sering saya tanam dan hasilnya bagus namun 6 kali penanaman kebelakang kesini selalu gagal dan saya coba gagal saya coba gagal dan hasil seperti ini ternyata setelah saya teliti dalam kemasan dan saya pun baru tahu kalau bahwa benih itu ternyata ada masa eksplirernya yaitu masa kadaluarsa sedangkan sedangkan benih ini benih yang ini sama ini bayam ini benih kangkung dan yang ini kangkung bayam produk yang sama produk yang sama namun ini benih yang saya beli sebelumnya dan ini ini pun bukan merupakan kesalahan dari toko penjual namun karena saya waktu pertama beli ini terlalu banyak membeli benih karena saya kurang pengetahuan saya mengenai benih bahwa benih itu ada masa kadaluarsanya dan ini kangkung saya beli kemasan yang satu kilo dengan harga 45 ribu dengan harga 45 ribu dan ini pun sama saya beli dengan kemasan satu kilo seperti ini jadi pesan saya kepada teman-teman pemula yang mau bertanam dengan menggunakan benih saya sarankan untuk lebih teliti dalam pada saat membeli benih ataupun pada saat penyimpanan benih untuk di periksa masa kadaluarsanya karena kalau tidak kalau kita tidak teliti nah hasilnya seperti ini saya pun baru tahu bahwa benih itu ada masak kadaluarsanya dan ataupun eksplayer seperti ini ini hasilnya tidak maksimal seperti ini ini padahal ini benih saya tabur banyak namun tumbuhnya seperti ini ini umur 14 hari seperti ini sangat jauh dengan yang umur 4 hari mungkin itu saja tip dari saya oh iya sebenarnya kemasan benih ini sama mbak bayam ini sebenarnya kemasan masih ada namun kalau saya tunjukkan ya takut kurang etis lah gitu ya untuk masalah merek karena ini merupakan kesalahan kesalahan dari pribadi saya bukan dari pihak toko ataupun dari pihak-pihak yang memproduksi ya ini karena ada masa eksplayernya mudah-mudahan pengalaman kegagalan penanaman saya ini menjadikan manfaat bagi para teman-teman pemula yang mau bertanam cukup sekian dari saya dan apabila video ini bermanfaat silahkan like komen dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh